Intro Intinya memang kalau melihat tantangan 5 tahun ke depan kita membutuhkan kemandirian ekonomi yang kuat maksudnya kemandirian di sini tidak sekedar menutup ekonomi Indonesia dari tengah luar tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana membuat ekonomi Indonesia itu kompetitif nah kalau kita melihat kompleksitas ekonomi Indonesia yang relatif besar baik dari geografisnya jumlah produk maupun dari besaran PDB-nya maka yang terbaik adalah kita mulai menata kembali pembangunan ekonomi kita dari bawah bawah itu artinya ya kita perbaiki ekonomi pedesaan, ekonomi daerah, kabupaten, kota sampai kemudian kita suatu saat bisa melihat bahwa ekonomi Indonesia itu sebenarnya digerakkan oleh kekuatan ekonomi yang dari dalam tadi jadi tidak semata-mata pendekatan yang top down dari pemerintah pusat yang mendorong segalanya tapi kita lebih mendorong inisiatif dari bawah nah tentunya berkaitan dengan itu selama lima tahun ke depan harus dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat pemerintahan dari level desa sampai kota kabupaten dan provinsi itu tergerak untuk mencari strategi ekonominya yang paling cocok ya dalam konteks memperkuat ekonomi daerahnya kita melihat memang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sedang mengalami pelemahan nah karena itu kalau melihat kondisi ekonomi Indonesia yang tidak bisa lepas dari kondisi global fokus kita selama pertumbuhan ekonomi global itu belum terlalu menjanjikan selama masa commodity price booming itu tidak ada itu adalah bagaimana menstabilkan perekonomian jadi memang karena kita lebih fokus pada menstabilkan perekonomian otomatis pertumbuhan kita juga tidak bisa terlalu tinggi pasti ada batasnya pertumbuhan kita jadi untuk tahun 2014 ini kemungkinan pertumbuhannya antara 5,2 sampai 5,3 persen itu yang terbaik yang bisa kita capai untuk 2014 tapi kita berharap 2015 dengan pertumbuhan global yang diperkirakan sekali lagi masih diperkirakan akan lebih baik daripada 2014 dimana Amerika diperkirakan sudah bisa tumbuh 3 sampai 4 persen kemudian Tiongkok mungkin sudah bisa keluar dari permasalahannya dan beberapa emerging market mungkin juga sudah bisa memperbaiki performance-nya maka kita harapkan Indonesia bisa tumpah yang tidak kembali ke level di atas 5,5 persen memang yang terbaik kita harus punya suatu mindset suatu pandangan baru bagaimana kita bisa memanfaatkan subsidi untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat nah dalam pandangan saya yang harus dilakukan adalah kita harus mengubah semua subsidi yang ada di negara ini apapun bentuknya dari subsidi yang sifatnya harga atau subsidi yang sifatnya hanya menutup selisih antara harga jual kepada pembeli dan harga produksinya atau harga keekonomiannya menjadi subsidi yang memang diarahkan untuk kelompok yang membutuhkan jadi dari subsidi harga menjadi subsidi orang nah dengan paradigma seperti itu maka otomatis subsidi BBM yang besarnya itu di atas 250 triliun ya untuk 2015 itu akan bisa berkurang jauh nah kemudian penghematannya itu yang kemudian harus direalokasikan untuk pertama belanja-belanja yang sifatnya produktif contohnya membangun infrastruktur infrastruktur juga tidak sebarang infrastruktur tapi harus fokus pada infrastruktur dasar baik infrastruktur dasar perkotaan maupun pedesaan nah yang kedua yang juga tidak kalah penting pemerintahan baru ini dengan juga tekadnya yang sudah dituangkan dalam visi-misinya harus bisa mewujudkan yang namanya tadi bantuan pemerintah langsung kepada yang membutuhkan ini harus dibuat mekanismenya harus dibuat apa jenis bantuannya dan harus dialokasikan anggarannya nah kalau ini bisa dilakukan katakan dalam 1-2 tahun ke depan seharusnya setelah itu rekremen kita akan jauh lebih sehat anggaran kita juga akan lebih baik karena kita tidak lagi memberikan subsidi kepada barang lagi tapi kita hanya fokus kepada mereka yang membutuhkan pertama yang paling penting tentunya dukungan dari semua pihak di negara ini mengenai perubahan mindset tadi bahwa subsidi itu bukan buat barang tapi untuk orang itu yang harus difahami oleh semua pihak yang terlibat yang kedua adalah bagaimana menciptakan sistem bantuan langsung tadi karena selama ini kita hanya terbiasa dengan bantuan langsung yang sifatnya tunai pertama kita harus set up dulu bantuan langsung yang sifatnya non tunai jadi kalau pun ada bentuk support dalam bentuk uang atau cash itu tidak boleh diberikan dalam bentuk tunai tapi harus melalui transfer misalnya dan akan lebih baik lagi kalau dengan sistem kartu kita bisa mendefinisikan untuk seorang warga negara Indonesia kita sebut si A alamatnya juga tertentu di jalan ini di suatu desa atau suatu kota maka untuk individu yang spesifik ini dia eligible untuk beberapa jenis bantuan dan itu harus bisa di capture dalam namanya smart card dan itu sudah dilakukan di negara-negara Afrika malah seperti Afrika Selatan dan Nigeria yang mengintegrasikan bantuan langsung masyarakat tadi bantuan langsung kepada rumah tangga tadi ke dalam KTP-nya atau National ID nah jadi disitu tantangan terbesar ada tantangan yang sifatnya konseptual tadi soal merubah mindset dan ada tantangan yang sifatnya teknis karena ini membutuhkan tingkat akurasi data dan detail yang luar biasa karena sekali salah kita berarti akan memberikan bantuan yang salah kepada orang yang tidak tepat jadi memang ini pelaksanannya harus selain akurat hati-hati dan juga harus diawasi secara kontinu pertama tentunya kita harus sadar bahwa pertumbuhan pajak secara alamiah akan sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi jadi awalnya kita harus perbaiki dulu harus dorong dulu adanya pertumbuhan ekonomi kalau kita ingin penerimaan pajak meningkat itu satu nah kedua kita juga harus fokus pada tingkat kepatuhan pembayaran pajak ini yang menurut saya salah satu bidang yang masih bisa di eksplor lebih dalam lagi kenapa? baik pajak badan kita maupun pajak persorangan kita itu masih belum optimal belum optimalnya karena masih ada potensi ketidakpatuhan pembayaran pajak baik di individu maupun di perusahaan nah banyak aspek disini saya tidak akan bahas secara detail tapi yang paling penting adalah kalau kita perkuat law enforcement dari penarikan pajak ditambah dengan upaya kita dengan negara-negara lain untuk bisa meminimalkan dampak negatif dari namanya tax haven atau negara-negara atau otoritas yang memberikan pajak rendah atau bahkan bebas pajak maka ini akan sangat membantu upaya kita untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak baik individu maupun perusahaan di Indonesia itulah yang dilakukan negara-negara maju negara seperti Amerika dia tidak bicara mengenai target penerimaan pajak mungkin dan itu di Internal Revenue Services IRS itu tidak pernah dibebankan tahun ini kamu harus bisa kumpulkan pajak sekian tapi tugas mereka adalah pastikan semua taxpayer di Amerika itu membayar pajak dengan benar upayakan agar tax avoidance, tax evasionnya itu minimum kalau bisa zero jadi yang mereka kejar adalah kepatuhan pembayaran pajak untuk semua taxpayer yang tercatat di Amerika dan otomatis itu akan memberikan pelayanan yang juga terbaik kalau misalkan kita punya kelebihan pembayaran pajak mereka akan segera memberikan refund segera tapi kalau kita kekurangan atau kita melakukan penyelewengan atau pelanggaran pembayaran pajak ya akan ada denda, akan ada law enforcement yang tegas juga ya sehingga orang akhirnya membayar pajak dengan benar menurut saya disitu aspek paling penting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!